Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Gopang Express Channel Alhamdulillah setelah lebih dari satu bulan akhirnya saya bisa mulai lagi bikin konten yang ya cukup menguras tenaga dan pikiran kali ini kita akan bahas mengenai sistem hidrolik pada eksavator ada yang bertanya bagaimana sih eksavator bisa bergerak dan saya pernah lihat jawabannya di facebook 80% tenaga diesel dan 20% tenaga jin hmm luar biasa banget itu ilmunya penasaran dengan sistemnya? kita langsung aja ke TKP kalau kalian masih ingat tentang hukum pascal yang bunyinya tekanan yang diberikan pada cairan atau fluida dalam ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar nah prinsip inilah yang digunakan dalam sistem hidrolik eksavator kalian bisa lihat gambar di sebelah sini ini adalah menggambarkan dari hukum pascal fluida atau cairan yang ditekan tekan ke dalam ruangan tertutup ini adalah bejana tertutup maka akan diteruskan ke segala arah dengan kekuatan atau sama besar oke lanjut sistem hidrolik pada eksavator dalam hidrolik eksavator energi yang dihasilkan oleh mesin digunakan untuk memutar memutar pompa hidrolik kemudian pompa menghasilkan aliran oli atau menjadikan energi kinetik dan kemudian akan diteruskan ke aktuator dan diubah lagi menjadi energi mekanik sehingga bucket, boom, swing, dan lainnya dapat bergerak nah seperti itulah gambaran dasar dari sistem hidrolik pada eksavator sistem hidrolik secara garis besar dapat dikelompokkan dalam dua sirkuit yakni main sirkuit atau sirkuit utama dan pilot sirkuit atau sirkuit pilot dalam sirkuit utama dibagi menjadi tiga fungsi yaitu sumber tenaga sumber tenaga ini berfungsi untuk merubah energi mekanik menjadi energi kinetik yaitu disini ada komponen main pump pompa hidrolik, pompa utama kemudian ada juga fungsi pengontrol yang fungsinya adalah untuk mengatur arah aliran jumlah aliran dan tekanan hidrolik nah ini ada di komponen kontrol valve kemudian bagian fungsi berikutnya adalah aktuator aktuator adalah komponen yang berfungsi merubah energi kinetik menjadi energi mekanik nah itulah yang disebut aktuator komponennya ada motor motor ini ada motor travel, motor swing mungkin kalau ada van motor dan sebagainya kemudian silinder silinder seperti kita tahu ada silinder boom, silinder bucket, silinder arm dan mungkin kalau ada silinder lain bisa termasuk juga dalam aktuator kemudian front attachment front attachment ini adalah front attachment tambahan contohnya hidrolik breaker kemudian rotary grapple dan lain-lain itu adalah masuk dari aktuator kemudian setelah sirkuit utama ada satu lagi yaitu pilot sirkuit seperti sirkuit utama juga sumber tenaganya adalah pilot pump pilot pump disebut juga gear pump atau fixed pump fixed pump juga boleh kemudian di pengontrol nah sistem hidrolik di pilot sirkuit ini banyak sekali ya komponen pengontrolnya ada pilot valve pilot valve itu handle orang bilang gak ada kira-kira itu di dalamnya adalah pilot valve kemudian regulator pompa ini berada di atas main pump kemudian selenoid valve unit ada berbagai macam ya fungsinya kemudian ini adalah contohnya boom electronic cushion selenoid valve ya banyak selain pengontrolan hidrolik ini ada juga pengontrolan elektriknya karena menggunakan selenoid kemudian masuk ke aktuator aktuator ini bentuknya seperti sirkuit pengontrol pengoperasian sirkuit pengontrol pompa sirkuit pengontrol valve sirkuit swing parking brake release dan sebagainya termasuk pengontrol sudut kemiringan motor travel ini untuk fungsinya adalah speed travel speed swing atau travel speed mode bisa juga ya seperti itu selanjutnya nah ini main sirkuit aliran dari hydraulic tank ke suction filter nah ini sebenarnya dalam aktual unit suction filter dulu baru hydraulic tank ya kemudian kita ke pompa 1 pompa 1 ini masuk ke kontrol valve nah ini khusus untuk ini contohnya adalah di hitachi saksis 200 dia mulai dari masuk dari travel kanan bucket boom arm gitu ya mengalir kemudian ini kembali ke oil cooler masuk lagi hydraulic tank begitu juga bisa lewat lewat ini ya kalau mungkin disini tekanan ini sudah tinggi bisa lewat bypass check jadi langsung ke tanky kemudian main pump main pump 2 masuk melalui belakang ya kebalikan ini dari mulai dari swing arm boom auxiliary travel nah ini kembali lagi ke tanky nah disini ini yang nanti kontrol valve ini fungsinya akan membagi ke misalkan swing motor cylinder atau front attachment dan sebagainya ini juga ke actuator ya nah seperti ini lah sirkuit utama atau main sirkuit ini dapat disimpulkan dari kalau pada aktual unit dilihat dari hostnya misalkan host besar itu biasanya adalah main sirkuit dan sirkuit utama ini pressernya biasanya sekitar 300 sampai 400 kilogram force per centimeter atau sekitar 36 MPa nah itu ya ini host-host besar itu adalah sirkuit utama kemudian kita masuk ke pilot sirkuit pilot sirkuit ini cukup rumit karena dia komponennya atau partnya ini kecil-kecil ya kecil-kecil tapi menyeluruh artinya banyak sekali fungsi yang ada dalam pilot sirkuit ini secara garis besar tekanan oli dari pilot pump atau pumpa pilot digunakan untuk mengoperasikan sirkuit pengontrol operasi sirkuit pengontrol pumpa sirkuit pengontrol valve sirkuit pengontrol swing brake release sirkuit pengontrol kecepatan travel motor atau travel mode dalam sirkuit pilot dibatasi sekitar 35 sampai 40 kilogram force per centimeter persegi atau sekitar 4 mpa nah ini sama oli dari hidrolik tank masuk ke suction filter ke pilot pump pilot filter ini valve relief tentunya ini membatasin fungsinya membatasin tekanan inilah valve relief ini dialirkan ke pengontrolan pilot shut off ini sirkuit pengontrol kerja ini adalah ini ya handle atau pilot valve kemudian ada signal control valve ada signal control valve kemudian ini pengontrolan regulator ini ada juga pengontrolan dalam control valve itu sendiri control valve nah pada control valve itu terdapat sirkuit utama dan sirkuit pilot ini untuk sirkuit pilot nya jadi fungsi pilot sirkuit ini adalah sebagai pengontrol sirkuit utama dia juga fungsinya seperti memperlembut gerakan mempercepat gerakan fungsi fungsi kontrol oke selanjutnya ini adalah diagram contoh diagram ini gabungan antara main circuit dengan pilot circuit nah kalau kita lihat yang putus-putus ini adalah pilot circuit kemudian yang garis sambung ini adalah main circuit nanti kita bahas tersendiri mengenai diagram karena kita akan belajar simbol-simbolnya juga oke selanjutnya ini circuit netral contohnya ini sudah berbentuk diagram hidrolik jadi gambar-gambar ini adalah mewakili dari simbol-simbol hidrolik ini kontrol valve ini pompa 1 pompa 2 seperti yang kita lihat tadi pompa mengalir mengelalui kontrol valve sebelah kanan mulai dari depan yaitu travel kanan paket boom kemudian arm dan kembali ke tank karena ini circuit netral artinya tidak digerakkan ini netral kembali ke tank jadi pompa mengalirkan oli melalui hose kemudian kontrol valve kembali lagi ke tank begitu sudah pompa 2 juga lewat melalui belakang swing arm boom auxiliary auxiliary adalah 10 tambahan kalau dipasang di ada tambahan attachment ini baru difungsikan kemudian ke travel kemudian ke tank nah seperti ini artinya ini tidak ada dorongan atau bukan tidak ada digerakkan sama sekali jadi oli dari pompa mengalir kalau netral tentunya alirannya kecil langsung ke tank seperti itu karena sudut pompanya adalah minimal jadi alirannya kecil tapi tetap mengalir langsung ke tank kemudian ini contohnya adalah sirkuit kombinasi disini ada kombinasi swing dan boom rise boom naik dan swing kiri ini sebenarnya swing kiri ini bisa lihat ini pompa mengalir seperti tadi mengalir melalui kontrol valve bagian kanan ini masuk ke travel travel melalui parallel circuit dia lari ke boom nah ini ini yang menggerakkan spool ini adalah pilot pilot circuit nah ini pilot circuit menggerakkan ini ya nah ini kenapa bisa bergerak karena handle atau pilot valve itu digerakkan posisi boom up posisi boom up ditekan boom naik nah ini makanya ini tertekan kesini dan yang karena 2.10 ya untuk boom ini boom naik makanya juga tertekan nah oli yang tadinya lari ke tanki seharusnya ini dibelokkan menjadi lari ke bagian silinder bagian bawah jadi ini yang bertekanan merah ya mendorong ke atas terus kemudian oli yang ada di posisi root silinder ini akan kembali ke tanki melalui spool di kontravalop kemudian begitu juga ini yang dari pompa 2 ini melalui paralel sirkuit masuk juga sama ke boom sisanya balik ke tanki kemudian untuk swing swing juga karena ini didorong swing kiri gitu ya ini spool terdorong maka oli akan lari ke swing motor dan swing motor berputar berputar kemudian sisa oli yang ada kembali ke tanki jadi ini swing berputar karena aliran tekanan tekanan dan aliran hidrolik menyebabkan swing berputar jadi ini aktuator fungsinya adalah merubah tenaga hidrolik atau kinetik menjadi mekanik jadi muter lagi ya akhirnya memutar seproket kemudian memutar trackling akhirnya bisa eh sorry memutar swing motor kemudian swing reduction gear jadi bisa berputar upper strukturnya ini juga boom boom juga begitu karena ini bergerak root ke atas maka dia akan mendorong boom boom itu naik ke atas jadinya terjadilah boom up nah seperti inilah gambaran dari bagaimana sistem hidrolik bekerja dalam eksavator oke sekian terima kasih semoga bermanfaat kalau ada yang ditanyakan silahkan di komen kalau sekiranya bermanfaat silahkan di subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati